Dua orang anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang terlibat kasus narkoba di Asahan, Sumatera Utara dipecat dari Partai Hanura. Namun kelima anggota DPRD yang ditangkap karena terbukti mengkonsumsi narkoba ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Lima anggota DPRD yang tertangkap saat dugam di masa PPKM dan terbukti menggunakan narkoba masih berstatus sebagai terperiksa di Polres Asahan. Meski proses hukum belum masuk tahap penyidikan, Ketua DPRD Hanura Sumatera Utara langsung memecat dua anggotanya yang terlibat dalam kasus narkoba dan melanggar protokol kesehatan. Jadi untuk menikapi kejadian biasaan, melibatkan dua anggota DPRD dari Hanura, Partai dengan tegas akan memecat keduanya. Karena bagi maklumat DPRD itu telah menggelarai amanah hayat dan amanah partai. Hingga kini, polisi sudah memeriksa 17 orang yang terlibat dalam pesta narkoba yang terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Lima di antaranya merupakan anggota DPRD Labuan Batu Utara. Sementara itu, polisi juga masih menyelidiki sumber barang haram tersebut. Sebelumnya, lima anggota DPRD Labuan Batu Utara beserta empat rekannya dan tujuh wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Seikopas Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil tes urin, lima anggota DPRD Labuan Batu Utara positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri, AINIS melaporkan.